Assalamualaikum, selamat datang di channel Nada Hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara melihat dan mengembalikan foto atau video yang sudah dihapus di iphone nah langsung saja kita menuju ke tutorialnya disini ada 2 cara yang akan saya bagikan, disini kita buka langsung saja aplikasi foto nah kemudian kita pergi ke album kemudian disini kita gulir ke bawah nah disini ada fitur baru dihapus di foto iphone kita buka, nah disini kita diminta untuk memasukkan kata sandi layar kunci di iphone kita kita masukkan saja nah ini adalah foto yang baru dihapus dan disini mempunyai waktu rentang 30 hari sebelum dihapus secara permanen kemudian disini kalian bisa mengembalikannya seperti ini nah disini kita bisa pulihkan, ini berupa video ya teman-teman kita bisa pulihkan seperti ini lalu kita tap pulihkan video nah maka di bagian baru dihapus ini sudah tidak ada video yang tadi sudah saya kembalikan dan disini ada rentang waktunya tersisa 29 hari ya teman-teman baiklah untuk cara kedua disini kita bisa melalui pengaturan iCloud kita pergi ke bagian pengaturan kemudian kita masuk di bagian ID Apple kita lalu kita tap pada bagian iCloud lalu disini kita tap pada bagian foto nah bagi teman-teman yang sudah menyalakan iCloud foto di iphone kalian kalian bisa mengembalikan foto atau video yang sudah dihapus namun tetap saja disini mempunyai waktu rentang 30 hari sebelum foto atau video dihapus secara permanen nah disini kita tap saja ke dalam penyimpanan nah ini jika foto dan video kalian dihapus semua dan kalian bisa mengembalikannya dengan menekan tombol yang ada disini disini tombol untuk memulihkan nah ini ada keterangannya kita bisa menghapus semua foto atau video yang ada di iCloud foto nah disini kita bisa matikan dan hapus kemudian kita bisa mengembalikannya sebelum rentang 30 hari berakhir oke jadi seperti itu saja video tutorial kali ini ini tentang bagaimana cara melihat dan mengembalikan foto yang sudah dihapus di iphone tanpa menggunakan aplikasi tambahan nah bagi teman-teman pengguna iphone yang sebelumnya pengguna android ingin tahu dimana sih lokasi foto yang baru saja dihapus video ini semoga bermanfaat untuk kalian selamat menikmati